Di sini, sheet data 2 di cell B2, kemudian tekan Enter pada keyboard. Selesai. Berjumpa kembali di channel Cara Tutorial Teknologi. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara melakukan penjumlahan dan pengurangan di Microsoft Excel. Ini merupakan rumus paling dasar, paling sederhana di dalam Microsoft Excel, yaitu melakukan penjumlahan dan pengurangan paling sering juga dilakukan. Baik, kita langsung mulai saja bagaimana cara melakukan penjumlahan dan pengurangan. Oh iya, sebelum dimulai, terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah subscribe dan yang belum, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Baik, kita lakukan penjumlahan dulu ya. Cara melakukan penjumlahan di Microsoft Excel itu ada dua cara. Yang pertama, kita bisa langsung melakukan penjumlahan. Kalau datanya hanya sedikit seperti ini, kita bisa langsung menggunakan tanda sama dengan, sel yang mau dijumlahkan, kemudian tanda plus, klik lagi sel yang mau dijumlahkan, tanda plus, klik lagi sel yang mau dijumlahkan. Enter. Gampang ya? Cukup. Seperti ini. Selanjutnya, kita tinggal copy ke bawah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, menjumlahkan data di Excel dengan jumlah data yang banyak. Ini ada 10 data ya, saya ingin menjumlahkan ke bawah. Kita tinggal block saja, seperti ini. Kemudian kita tekan tombol auto sum di sini. Klik, selesai. Atau bisa juga kita menuliskan secara manual, sama dengan sum, kurung buka, di blok sel yang mau kita jumlahkan, seperti ini, kurung, tutup, enter. Selesai. Selanjutnya, kita tinggal copy paste saja ke sini. Ya, itu cara melakukan penjumlahan. Baik, selanjutnya pengurangan. Bagaimana cara melakukannya? Kita klik di sini, kemudian klik tanda sama dengan. Misalnya, saya ingin mengurangi data 2, dikurangi data 3. Tinggal minus saja, kemudian klik data 3, seperti ini. Enter. Oke, selanjutnya kita tinggal copy paste ke bawah. Seperti ini hasilnya. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangi dari data yang terpisah sheetnya, atau berbeda sheet. Saya punya sheet namanya data 1, dan sheet namanya data 2, dan saya ingin melakukan rekap di sheet berikutnya. Saya beli nama sheetnya sheet rekap. Nah, di sini. Caranya bagaimana? Kita tinggal klik saja di sini, dibuka di sheet rekap, kemudian di klik pada nomor 1, kemudian kita klik atau kita tuliskan sama dengan. Kemudian, kemudian klik sheet yang pertama, data 1. Kemudian klik cell yang akan kita jumlahkan, di cell B2, di data 1. Nah, ini sheet data 1, cell B2. Kemudian klik di sini, tambahkan, masuk ke data 2. Kemudian klik di sini, sheet data 2 di cell B2. Kemudian tekan Enter pada keyboard. Selesai. Selanjutnya, kita tinggal copy paste ke bawah saja, seperti ini. Oke, kita lihat di sini. B3, B3, B4, B4 pada sheet masing-masing. Nah, bagaimana untuk pengurangan? Hampir sama langkahnya, hanya beda simbol saja. Sama dengan, klik sheet data 1, kemudian di cell yang pertama, yang ini. Kurangi, tanda minus, masuk ke sheet data 2, cell B2 yang ini. Kemudian tekan Enter. Kita lihat, sheet data 1, cell B2, dikurangi sheet data 2, cell B2. Selanjutnya, kita tinggal tarik ke bawah untuk meng-copy rumusnya. Oke, gampang ya. Sederhana sekali. Caranya, mudah-mudahan bisa dipraktekan. Silakan. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Terima kasih.